JASAD SUDARMAN Kronologi laka sungai tersebut berawal setelah Sudarman yang keseharianya bekerja sebagai pencari batu di sungai Gerindulu yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya itu. Berangkat dari rumah pada pukul 8 pagi karena tak kunjung pulang pada pukul 1 siang pihak keluarga mencari korban di tempat biasanya bekerja namun keberadaan korban tidak ditemukan. Pencarian dilakukan oleh warga setempat bersama dengan aparat kepolisian hingga akhirnya korban ditemukan 300 meter dari lokasi bekerja. Itu di sungai dan pasir jam setengah sembilan dari pihak keluarga ada yang tahu kalau dari pasir terus jam satu baru oyeng kalau warga tidak pulang warga cari-cari tidak ketemu ketemunya jam sekitar jam dua. Usianya kurang lebih 52 tahun alamatnya pun RT1 RW4 dusun undung desa Gunung Sari. Katanya juga punya riwayat penyakit juga ya Pak? Punya riwayat epilepsi. Sekitar jam 8 warga desa Gunung Sari sebagai pekerja ratu dan pasir pergi ke sungai untuk mencari pasir dan batu. Sekitar jam 1 warga mencari karena belum pulang ditemukan di sungai sandal sama tempat cangkulnya itu. Setelah itu kami dengan PHDRI dan masyarakat mencari keberadaan korban tersebut. Alhamdulillah setengah jam kemudian kami menemukan korban dalam keadaan sudah meninggal. Usai dilakukan visum, jasad korban segera dimandikan dan dimakamkan di tempat makaman umum desa setempat. Edwin Aji, JTV, Pacitan.